Intro Nah nama jalannya Jalan Al-Kateri Nanti seperti apa suasana disini Nah ikuti lifter saya Kita lihat nih Nah jadi salah satu tempat yang paling legend untuk disini itu ya ini nih Namanya Warung Kopi Purnama Warung Kopi Purnama Tadi kita lihat suasananya Orang yang masuk kesini ini mesti trokes Kita lihat Ini dagang apa pak? Dagang kue pancong Iya kue pancong Kalau di Jakarta pancong Kalau di Badung pancong Kalau di Amerika genross Dari tahun 87 Hanya jual ini satu varian aja Iya satu varian Ini kok ada kerupu ini? Ini buat bubur Oh jadi ini Saling berkolaborasi Mantap mas bro Makanan jadul Makanan jadul Berapa? Jadul tahun nanti Kalau ini? Ini apa ini pak? Kue Apem Apa? Iya Kue jaman Firaun Beger Bapak disitu ada lapak? Ya lumayan Dari tahun 90an Dari tahun 90an ya Cuma jualnya cuma ini aja pak? Iya Ini apem ini ada variannya gak pak? Atau cuma gitu dong? Segini aja Satu rupa Nah hijau itu pandan? Pandan Suji Yang buat cendol itu kan hijau suji Oh bukan pandan Pandan ada Ada Jadi aromanya pandan Sipa ya Kalau di Jakarta namanya kue Ape Iya sama Soalnya itu beda-beda Itu di Amerika katanya namanya Apa tadi di Amerika? Dari Ugan Roses Oh Kalau di Cirebon mah gonjing Gak mudah tetap lari Amin Ini ngantri Udah hampir seabad ada ya Dari tahun 30 Berapa keturuh? Dari tahun 30an Turun-temurun Tiga generasi 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 Nah seperti itulah suasana Orang yang pingin Masuk ke Apa-apa jadi? Kedekopi ya? Ini kasunya Namanya Kedekopi Kasunya Kedekopi ya Kedekopi pun namanya Kita lihat suasana di dalamnya Pintan dicek semua dulu ya Baik Terima kasih Oke Tujur mah ya Kedekopi Mau nanya mbak Sering mampir disini Oh banget Memang setiap hari kalau kesini Mesti ngantri Ah enggak 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 Kalau weekday sih Gak terlalu ngantri Nah apa sih yang spesialnya disini mbak? Kalau saya Kopi susu Roti serikaya bakar Terus kalau yang dari luar nih Gumpang salu Terbaik Yang lainnya sih oke juga Bukur 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 ayam Nah jadi kalau Kalau kelempingin makan Bubur Kalian boleh nongkrong disini Mas Ijin suka mampir disini mas Keren Apa yang spesialnya disini? Kalau aku roti serikaya Roti serikaya Dibakar apa? Di bakar Baik sih Mudah-mudahan tetap jadi pelanggan mas ya Iya Harus dong Nah masih di jalan Alkateri Kalau tadi saya udah nyobain buburnya Sekarang saya mau nyobain Roti Roti pakai serikaya Nah cuma tadi waktu saya minta disini Roti serikaya bakar Katanya gak ada Yang ada di kukus Nah jujur saya juga belum pernah Melihat seperti apa sih Roti Roti kukusnya di Apa namanya? Di warung kopi Purnama ini Nah Ya terpaksa saya makannya di pinggir jalan Karena emang di dalam itu pertama Masuknya juga harus Antri Jadi keluar dulu di dalam Baru kita masuk lagi ke dalam Jadi Lebih bagus kita review di pinggir jalan ya kan Seperti ini Ini tadi dihargai Rp 19.000 Kita coba seperti apa Nah ini Kayak gini nih Bungkus lagi nih Nah Jadi dia seperti ini nih Nih Seperti ini nih Ya kayak Ya kalau bisa dibilang Sama kayak roti Roti Apa namanya? Roti tawar ganda yang ada di Siantar Di Medan tuh Seperti ini Kita lihat nih Jadi cuma ini satu slice Nah Di dalamnya ada serikayanya Coba dulu Roti nya tuh lembut Serikayanya tuh Hampir sama sama serikaya yang pernah saya makan Nah tapi kalau kemarin Saya nyobain serikaya Emang agak sedikit berbeda ya Tapi kalau ini hampir sama nih Jadi Emang warung kopi Purnama ini Sebetulnya pendiri yang pertama itu Katanya asli orang dari Medan Coba lagi nih Lihat gini nih Teksturnya nih Betul-betul pekat gitu ya Nah ini aja tadi saya mesennya nih Hampir satu jam Asli saya sebagai penikman kuliner Dan bilang kalau Roti Roti serikayanya Warung kopi Purnama ini Betul-betul mantap Nah jadi buat kalian yang penasaran Pengen nyobain Kalian boleh datang ke jalan Alkaferi Nah Itu namanya Warung kopi Purnama Nah mudah-mudahan informasi ini Bisa berguna dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi rekomendasi Buat kalian yang Berburu kuliner di kota Bandung Tonton dan dukung terus channel Bangun Cok Ganteng Agar saya tetap bersemangat Memberikan informasi-informasi Seputar kuliner Tentunya dengan cara Like, Comment, Share, and Subscribe Nah berkali-kali saya ingatkan Kalau subscribe itu Tidak bayar sama sekali Alias gratis Dan ingat Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian selalu menjadi yang pertama Mendapatkan notifikasi Dari setiap konten-konten Yang saya upload Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi Kuetar Terima kasih Ya gak bela-belain ngantri Si temen yang disini Disana sama disini Masa saya juga sama Terima kasih Bye You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life You get to fly with me Terima kasih.